selamat menikmati Haji Mabrur Al-Mabrur itu berasal dari kata Al-Birru dalam bahasa Arab itu Barra Ya Birru Al-Mabrur yang artinya baik jadi Haji Mabrur artinya Haji yang baik maksudnya apa ini kan secara marah bahasa Haji Mabrur itu Haji yang baik pengertian yang dimaksud Haji Mabrur itu apa Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis ya terkait dengan keutamaan Haji Mabrur hadis ini riwayat Bukhari Muslim mutafakun alaihi yang disepakati kesokihannya Al-Umrah Al-Umrah lal-Umrah kafaratun lima bainahumat walhajur mamrur walhajur mamrur la'isalahu jasaun illanjannah jadi Umrah yang satu ke Umrah yang lain sebagai kafaratun menampus dosa dan Haji Mabrur tiada balasan bagi orang yang melakukan Haji tadi kecuali surga insyaallah jadi Haji Mabrur ini adalah pahalannya surga lah tadi saya sampaikan bahwa Haji Mabrur itu Haji yang baik ya Haji yang baik itu kayak apa seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Nawawi yang kita kenal seorang ulama yang Masya Allah kitabnya banyak termasuk Riyadu Salihin kitab Arba'in kemudian Sahih Muslim Bishrahi Nawawi Rautatut Talibi Ba'udatul Mufti dan banyak lagi kitab beliau beliau menjelaskan dalam salah satu kitab beliau yang kitab Al-Izah Limana Sikil Hadz jadi kitab Izah Limana Sikil Hadz beliau menjelaskan disitu bahwa Haji Mabrur itu adalah indikasinya ayyakuna khairan mimangkana dan beliau juga menjelaskan Haji Mabrur adalah la yukhalitu fihi maksiyah ada dua penjelasan disitu yang pertama adalah Haji Mabrur itu adalah Haji yang tidak tercampur dengan dosa la yukhalitu fihi maksiyah jadi Haji yang tidak tercampur dengan dosa dan kemaksiatan jadi kalau orang ingin mendapatkan Haji Mabrur maka dia harus menjaga diri jangan sampai melakukan hal-hal yang diheramkan selama Haji jangan sampai dia melakukan perbuatan dosa baik dosa mata dosa telinga dosa tangan dosa kaki dosa hati dan seluruh dosa yang lain itu harus ditinggalkan itu menurut beliau jadi Haji yang tidak tercampur dengan dosa kemudian yang kedua kata beliau ayakuna khairan imangkana sepulang dari Haji dia ada perubahan lebih baik dari sebelumnya sebelum Haji jadi sepulang dari Haji itu dia berubah berubah apanya semuanya berubah akhlaknya lebih baik lebih mulia ibadahnya lebih rajin kemudian aktivitas Amar ma'arok na'imungkar juga lebih aktif kemudian aktivitas sosial membantu orang membantu fakir miskin yatim pihatu dan sebagainya lebih aktif dan dia selalu berusaha berada di garda terdepan dalam kebaikan namanya ayakuna khairan imangkana sebagaimana menjelaskan imangan annawami dalam kitab al-idah tadi jadi lebih baik dari sebelumnya ada perubahan kebaikan dalam dirinya ulama lain mengatakan ayyaji khairan minqobl ini sebenarnya sama ya jadi kembali ke tanah air dia lebih baik dari sebelumnya jadi itu penjelasan baru ulama bahwa Haji Mabrud itu paling tidak ada dua yakni jadi dia tidak tercampur dengan perubatan dosa selama di tanah suci jadi tidak melakukan Masiyah yang kedua sebulan dari Haji dia harus berubah lebih baik lagi ini dua penjelasan penjelasan dari para belama tentu ada beberapa syarat yang lain kalau kebingungan Haji Mabrud misalnya dia harus ikhlas berhaji ikhlas karena Allah karena syarat ikhlas itu adalah syarat kirimanya amal benar yang kedua adalah mutabah ahli sunnati rasulillah amalan hajinya itu sesuai dengan sunnah dan syariat nabi sesuai dengan contoh dan syariat nabi itu harus dilakukan ya ikhlas karena Allah tibadannya benar sesuai dengan syariat dan dia menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksyiat selama di sana kemudian dia pulang dari haji dan perubahan lebih baik dari sebelumnya insya Allah dia akan menjadi haji yang maaf sekian mungkin penjelasan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati